Validasi 5R7Y Belum pak Saya kemarin udah Nyoba yang kode saya pak Cuman Gak bisa Hasilnya RMSD nya Lo jelek 6 Terus Dicoba lagi Nah kan Saya teh pake Nyari Liganya teh yang sam ya pak Nah tapi Tapi pas udah Di preparasi teh Udah dipisahin Nah jadi gak ada pak yang samnya teh Udah di negat Jadi gimana itu pak Jadi gak ada yang mau Dicarinya yang itu Tapi pas udah di klik Jadi gak ada Gimana itu kalau gitu Kode nya apa 6 7 7 Ditulis Ditulis kode nya Baik 塊 Dijak 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 Skype. Namvi Mbat Hai. Namvi Mbat Hai. Ya Pak, saya lupa lagi yang mana. Terus ada juga Pak yang, kan ini kompleks ya Pak ya. Jadi, kan kalau yang kemarin Pak, yang kode Bapak Pak kan simpel ya Pak ya. Enggak banyak. Nah ini Pak, ini Pak banyak. Ke bawah itunya, ligannya, molekulannya. Jadi bingung gimana. Jadi di klik semua gitu Pak. Ya, kita coba satu ya. Kita coba satu kodenya yang mana. 6W-PN. 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 Ini. Oke, ini ya. Kita tengok apa, strukturnya, ada kristal struktur, NL-ROMSAR, N-Complex W7-Methyl-GAPA, dan S-Adenosyl-Methionin. Ya, ini kanya tetuhua anda ya. Ini. selamat menikmati 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 jadi ada di A jadi B nya dihapus saja nah B nya dihapus terus airnya dihilangin jadi delete residue ini ini edit delete water nah dan edit delete residue SO4 ini kita kita hilangin si L juga ini juga kalau mau dihilangi liganya karena ini liganya dihilangin yang kita di sum nya saja residue sum nya di biarkan saja MGP AD itu apa tadi AD AD GTA MGP MGB sama GTA Kita langin MGB GTA Kita langin GTA Liganya tinggal ini Sam Ade 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 juga ya Ade itu apa Adenin ya Ade ini Pak Adenin kita Ya kita hilangkan juga Iya Pak Jadi Ade kita hilangin Nah tinggal ini ya Tinggal ini ya Ini tambahin hidrogen Edit Add hidrogen to all Nah Ini disimpan sebagai Yasara obyek Kemarin gini gak Iya Pak Ya cuman kemarin Apa ya Reparasinya gak gitu Kemarin Salah kayaknya Iya Pertemuan tiga Ini pertemuan berapa ya sekarang Tiga kan Pertemuan tiga Iya Pak Tadi enam apa tadi Enam Enam WPN Iya Yasara Yop Nah Udah gini Nah Terus kita Tutup Kita panggil Yasara obyek Ya Nah Terus ini di klik kanan Klik kanan delete Nanti disimpan jadi protein ya Iya Pak Kalau mau nyimpan liganya Ini kan Ini kayaknya bisa dihapus lewat sini Klik kanan Delete Nah Kan tertinggal ini Sumnya tertinggal Ini disimpan sebagai reflekan Nah Seterusnya sama dengan proses Itu ya Jadi karena sudah reflekan Liganya sudah bisa Proteinnya sudah Nanti liganya bisa dibuat dari sini Kemudian diwalidasinya Begitu Oh iya Pak Ya Sudah berapa orang ini Dua Tiga Empat Lima Enam Enam Ya Tujuh Gimana Kita mulai Sudah jam delapan Tidak Tidak ngantuk ya Saya ngantuk ya Mulai Pak Lanjut Ya Mulai Pak Kita buka Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Jadi hari ini kita akan memvalidasi 5 R 7 Y Ya Jadi kita Pertemuan ketiga Kita akan bikin folder validasi Ya Validasi 5 R 7 Y Nah kita download dulu 5 R 7 Cuci Pertiasa Incomplex With Liganya Satu ini Nah ini kita Download Ya Kita lihat Disini Ya Chlorine Tidak mungkin Dimethyl Tidak mungkin CFN Ya Z 456 Ya Pai kode ya Z Z 456 Jadi ini kita Download Kita copy Kita copy Kita ngedul. Nah, seperti ini. Nah, kita akan membersihkan layar dulu. Kita load PDP 5R7 Nah, kemudian kita klik Nah, ini ada molekul AAA ya. Edit delete water. Nah, sudah hilang. CL-nya juga kita klik kanan delete. DMS Dimethylsulfoxide Tentunya mana? Ligan-nya kembali kita cek DMS Nah, jadi DMS-nya kita DMS Itu kita delete juga Yang ligan-nya Yang ligan-nya nanti CFM Kita delete Delete Banyak DMS Banyak sekali DMS Nah Nah, ini ya. Jadi kita mau Mem Validasi ini Terus kita edit Add hydrogen to all Kemudian kita save Sebagai Searah Objek 5R 7C Banyak sekali DMS 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 nah ini strukturnya liganya nah ini nanti perlu ada edit ini sampai sini jadi kita akan membuat ini CFM ya ya betul ada pertanyaan sampai sini dulu yang harus ditentukan itu adalah yasara yasara objek kalau sudah benar mungkin yasara objek gampang nantinya ada pertanyaan ada pertanyaan yasara objek ya nah ini kita bersihkan dulu karena sudah kita goyang-goyang file load yasara objek nah ini kita hilangkan klik kanan delete nah ini kita simpan sebagai protein file save as other file format 5r 7y ini dicari mol sibil mol sibil itu mol ya kemudian kita tempatkan di kita dokeng dokengnya ada di validasi 5r nah kita namai load in mold dan kita bersihkan layar kita panggil ini yasara objek lagi nah yang sampai ini akan kita hilangkan molekul yang atas ini klik kanan delete nah sehingga terpisah ya ini menjadi reflekan ya jangan di goyang file save as other file format klik mold to sibil ya ini diganti proteinnya diganti dengan reflekan oke jadi kita sudah selesai menggunakan yasara sekarang kita beralih ke Marvin skat replikan tadi kita panggil di Marvin skat ya file open jadi kita kembali ke folder kerja kemudian di pertemuan ketiga validasi validasi disana ada reflekan ya kita panggil kita panggil kemudian kita rapikan pakai struktur clean 2D kemudian kita buat PH7.44 dengan cara tool protonation major 0,4 oke kita lisensi kita oke nah ini sebagai panggil ligan 2D ya save as sebagai ligan 2D validasi ini nah ligan 2D nah ligan 2D ini akan kita buat 10 ya kita bersihkan layar kita panggil ligan 2D ligan 2D kita panggil ligan 2D terus open kita buat konformasi 10 ya konformation konformasi 10 10 nah ini kita sebut ligan mall 2 ya ligan mall 2 file save as validasi ini ini bukan pertemuan 3 validasi ya tadi kita simpan sebagai tripos mall 2 ya sehingga disini kita tulis seligan mall 2 oke dan kita save jadi kita sedang preparasi protein ref ligan dan ligan ya begitu ada pertanyaan belum pak belum pak oke kita running ya sekarang kita running kembali ke folder iya pak ya ini kita butuh softwarenya cmd kemudian pc4pjp ming sama plan ya ini kita copy tadi pertemuan 3 kita ya nah jadi kita ada softwarenya ada ligan mall 2 ada protein ada ref ligan mall 2 sekarang kita running dengan cara double klik kiri dan kita ketik ya plan spasi save strip mode spasi bind ref ligan titik mall 2 spasi 5 protein titik mall 2 enter nah disini kelihatan ada warning warning vdv radius of unknown atom as request nah jadi disini perlu kita revisi sebenarnya ya caranya kita buka dengan replikanya kita klik-klik ya atau klik kanan ya edit dengan notepad nah seperti ini ya kita akan mengedit dimana tempat mengedit ya tadi ada SO2 NH2 ya sehingga kita tengok SO2 nya dimana nah disini disini ada SO2 O nya besar ya seperti pernah saya katakan O2 itu O nya besar sehingga kita ganti jadi O kecil dan kita simpan file save ya sekarang kita coba lagi nah sudah enggak ada lagi ano-anonya ya 10 2 24 ya 22 minus 2 24 nah sama sebenarnya pending set center radius 9.61 ya bedanya tadi ano ya nah ini liganya juga harus kita liganya harus kita revisi kalau nanti kayak gitu lagi karena liganya itu juga diambil dari dari PDB tadi ya nah jadi liganya itu liganya multi ini itu bisa kita cek lagi edit dengan notepad nah disini ada 10 ya 10 nah disini S nya belum ada O2 sehingga ini titik titik O2 O kecil 2 ya jadi ada 10 ini ini juga titik 2 baru 2 ya ada 10 ini titik O2 titik O2 nah ini sekalian ngajari yang ada ralat ya titik O2 ya jadi ada ralatnya sehingga kita bisa membetulkan O2 jadi S nya itu ada S ada O2 nya ya titik O2 titik O2 titik O2 ya berapa itu ya harusnya ada 10 semuanya nah ini sudah ya kita save ya jangan save eh save file save nah sehingga sekarang sudah bisa kita lanjut clean oh ininya belum ya kita buat ini cuku PC ini kita block ctrl c kita buat ini cuku apa PC nya belum kita buat ya jadi ini PC 4 PYP nya harus kita ganti pending set center nya nah ini kita ganti ctrl V kita ganti dengan kode yang kita ini file save PS PC PC nya tetap ya yang beda adalah 5R 7 J ya TXC ya kita simpan nah sudah tersimpan kita kembali ke sini ya kita ketik plan ya plan mode screen PC underscore 5R 7Y TTC TXC enter run ya running nah ya tinggal nunggu running ya ini gak apa aku di not mad gak apa ya ada pertanyaan kita sedang menunggu running ada pertanyaan kita lihat hasil running minus 62 ya mudah dilampai kayaknya ya 7 sedang running ada pertanyaan sambil menunggu ya Bapak ya silahkan kalau misalnya preparasinya di aplikasi lain lalu dilanjutkan validasinya di Yasara itu bisa gak apa harus dari awalnya dari di Yasara gitu Pak maksudnya ganti laptop gitu bukan Pak aplikasinya misalnya ya preparasinya misalnya di Molegro atau enggak di Autodoc nah lalu lanjut validasinya di Yasara kalau gitu gimana Pak tapi misalnya disimpan file-nya Mall Mall 2 itu bakal maksud ya kayaknya sepanjang preparasinya tipe file-nya Mall 2 Mall tuh kayaknya bisa nanti dokenya pakai plan iya gitu Pak iya bisa selama dia inputnya kan yang penting tipe file-nya Mall 2 ya ya jadi Mall 2 kebetulan di Yasara ada Mall 2 di Marvin ada Mall 2 kalau hypercam kan gak ada Mall 2 di hypercam itu hint ya nah juga kalau di hypercam itu energinya cuma satu yang paling stabil kalau Marvin kan bisa mengambil berapapun ya dari yang paling stabil sampai yang kurang begitu ini sudah selesai ya tinggal kita apa simpulkan resume cd reset cd reset enter more base ranking csv enter nah sudah kita sudah selesai tinggal ini validasi ya rmsd ya kita tengok tadi yang paling stabil yang mana base ranking kita lihat tadi terbuka di excel ya nah ini yang paling minus yang mana 63 kayaknya 64 ya nah jadi yang ketiga ya konformasi ketiga ya ya konformasi ketiga sehingga kita apa akan kita sandingkan yang ketiga nah yang ketiga itu nih habis 2 10 terus 3 nah ini nah ini 3 ini tadi copy kita sandingkan ke replikan nah sekarang tinggal validasi memanggil restikan dan nomor 3 mudah yang ini tidak apa tidak rewel ya jadi kita file load adder file forward mold to cbill replikanya kita kita panggil ya kemudian yang nomor 3 tadi kita panggil ya kita lihat edit delete hidrogen ya kenapa harus di delete karena di pdb asalnya tidak ada hidrogen nah kita lihat kira-kira rmsd nya bagus tidak ini wow analisis rmsd of molekul klik-klik all ya alhamdulillah 1,999 jadi supaya ini bisa kita klik-klik kanan kita dekatkan ke kita biar agak ini kita warnai ya supaya menarik nah yang satunya kita warnai kuning nah supaya tidak lari kita simpah dulu dalam bentuk atau kita cari tadi ya kita cari analisis rmsd molekul ya atas di klik oke bawah di klik oke nah oke nah ini kita kontrol print screen ya untuk menampilkan bukti di ini Terima kasih. 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 A. Terima kasih. At-A. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. hai 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 ya tinggal ayah hanya water kita edit delete water Hai jalan hanya ini apa ini Hai BDF Hai ACT Hai ACT Sam ya hai 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 PDF tadi apa kita check lagi PDF BDA itu BCD Lugopiranoce kita dielit juga jadi yang masih adalah SAM SO3 kita dielit juga ya jadi tinggal ini lalu kita tambahkan hidrogen saya simpan sebagai yasara obyek edit add hydrogen to all nah terus ini kita simpan sebagai yasara obyek save as yasara obyek kodenya 6B 4H 6B 4H yasara obyek nah sehingga nanti pada saat apa prevasi protein SAM nya dihilangin dan sebaliknya begitu ya kita yasara load yasara obyek nah nanti ini kita copot disimpan sebagai protein mol2 nanti sebaliknya yang tadi flikannya kita simpan sebagai reflekan dan caranya sama seterusnya sampai sini ada pertanyaan silakan silakan ini ada berapa lima enam tujuh lapan sembilan yang tiga orang gak ada ya bagaimana ada pertanyaan ada diskusi bahan kita sudah habis mbak Aulia ada tanya mbak Ika mbak Meta mbak Devi mbak Aulia mbak Paras ada yang bertanya itu pada tidur kalau gak ada yang jawab nanti saya ikut tidur halo ada yang ditanyakan atau sudah cukup sudah pada ngantuk bapak bapak mau bertanya tapi menyimpan dari ini bapak gak apa-apa gimana mau nanya apa ini kan buat perbandingan bapak kan ini kan nyobain kan selain nyobain pakai saran juga nyobain pakai autodoc nanti tadi autodoc cuma ada pengaturan gridlock ya pak iya betul kalau gridlock itu memang pengaruhi nilai RMSD enggak pak soalnya pas dicoba itu kan sepertinya ya pak si ukuran gridlocknya itu 40-40 nah nilai RMSD nya itu lebih dari 2 contohnya itu 5 nah pas si gridlocknya dikecilkan itu nilai RMSD nya itu menjadi kecil berarti pak itu memang pengaruhi nilai gridlock terhadap nilai RMSD iya berarti tapi masih bisa ya bisa walid ya iya bisa yang ditanyakan apa jadi gridlocknya itu tiap orang beda-beda pak kalau terusnya itu kan di iya berarti nilai mempengaruhi nilai RMSD pak iya betul terus nanti kalau uji gimana kalau uji pakai gridlock lagi kalau uji kalau uji molekul kita gridlocknya masih dipakai lagi waktu uji terus bapak kan ini pas kan kalau iya tapi bapak pas digunakan pas ke ligan uji itu si gridlocknya itu kekecilan jadi bagaimana pak itu berarti gak bisa digunakan padahal harus pakai gridlock waktu uji molekul kita pakai gridlock gak iya yang pakai palida sih tapi waktu pada ligan ujinya kekecilan berarti gak bisa digunakan ya pak iya berarti harus nyari apa yang cukup yang cukup untuk ligan uji tetapi yang tidak kebesaran untuk untuk apa referen nah seperti itu yang apa yang tiap-tiap orang bisa berbeda itu yang membuat mas Algi itu pusing gitu ya berbulan-bulan katanya bikin gridlocknya gak sama terus sama dosennya kan sehingga dia pusing nah kalau plan ini plan udah ngatur ya udah ngatur bentuknya bulah ya jadi ek-ezet binik side center sama radius jadi bentuknya bukan kotak tapi bola nah dan itu tiap-tiap PDB sudah softwarenya yang sudah ngatur ya softwarenya yang sudah ngatur sehingga kita gak perlu repot-repot begitu ya jadi apa jadi tidak pernah apa namanya tidak tidak ada masalah kalau di plan ya mau seperti apa yang yang atur sudah softwarenya jadi kita tinggalan menu aja nah tapi nanti kalau gak valid kita naikkan ya yang tadinya 10 jadi 20 atau jadi 25 atau dicek 1-1 dulu sebelum apa sebelum memperbanyak konformasi begitu memang autodog itu sering dipakai ya dimana-mana banyak yang pakai begitu ya Pak ya silahkan mau nanya lagi ya silahkan ini namanya siapa ya Aulia Aulia ya gimana Mbak Aulia mau nanya apa Bapak kalau kalau dari kode reseptor yang gak ada ligan alamian berarti gak bisa dipalidasi Pak ya enggak berarti kalau apa kalau plan itu kan harus ada ligannya ya protein diakali sih bisa tapi di luar sudah di luar apa istilahnya di luar ketentuan ya saya pernah itu caranya gimana caranya ada obat yang sudah terbukti secara in vitro atau in vivo bekerja di reseptor itu misalnya ada jurnal ya jurnal mengatakan kalau obat apa bekerja di situ misalnya nah itu molekulnya bisa kita ambil terus kita tempelkan di situ kita tempelkan di di proteinnya itu terus kita validasi jadi kita membuat seolah-olah PDB teoritis begitu pernah pernah saya lakukan itu tapi tentu saja itu mungkin ada kesalahan karena apa namanya di luar apa di luar ketentuan ya begitu ada ada lagi apa Sophia mau nanya ya silahkan kalau untuk kan Bapak ya disarankannya tuh ngambil 10 kode PDB untuk penelitiannya tetapi waktu saya lihat di apa namanya di PDB nya tuh si spike protein tuh beda-beda strukturnya apa struktur itu mempengaruhi apa nantinya struktur apa yang beda likannya atau jadi spike protein cuman strukturnya tuh beda-beda tapi lihat yang teman pada sama-sama strukturnya oh ya jadi kalau bisa yang sama yang beda itu likannya ya kalau bisa tapi apa bisa juga kalau ininya apa apa organismenya itu kalau misalnya ada variasi gitu mungkin bisa juga ya yang penting misalnya sama-sama sarcov2 misalnya jadi bisa dilihat dari kodenya itu dari kodenya kan ada judul nah kan kelihatan itu sebenarnya yang protein yang kita maksud atau enzim yang kita maksud atau bukan gitu ya kalau selama masih sesuai dengan yang kita kehendaki tidak apa-apa asal apa asal sesuai dengan yang kita kehendaki contoh yang gampang misalnya enzim siklooksigenase nah itu ligannya banyak ada yang 6 kok ligannya SC58 ada yang 4 kok ligannya apa lagi ada yang 5 kok ligannya apa lagi jadi enzimnya tetap sama tapi obatnya yang berbeda nah itu boleh oke jadi yang penting pemilihan kode itu harus benar-benar jangan salah begitu ya jangan salah mungkin ada satu dua juga di jurnal itu yang salah tidak bukan hanya yang tidak mungkin pernah saya nyumpai jurnal loh ini kok kayaknya kok kodenya kok kayak gini kok gak nyambung gitu ya tapi dia kok masuk jurnal ya nah ya gak tahu itu ya ya satu dua mungkin ada juga yang apa nyasar gitu ya salah ambil kode ada lagi Bapak mau izin bertanya ya silahkan kalau misalnya RMSD itu besar itu dipengaruhi oleh apa ya Pak ya selain dari resolusi mungkin apa lagi RMSD besar itu ya berarti kemungkinan salah satunya misalnya kekakuan molekul itu ya kekakuan itu ligannya itu referen ligan itu ya contohnya misalnya enzim siklooksigenase yang di dalamnya ada asam arakidonat asam arakidonat kan panjang gitu ya terus apa kembali gitu ya nah itu itu RMSD nya pasti lebih dari dua itu ya nah jadi molekul kekakuan molekul itu juga mempengaruhi begitu ya jadi kalau molekulnya besar rumit itu RMSD nya pasti susah itu ya tapi kalau simple ya kayak yang tadi masih simple tadi ya yang 5R7Y tadi kan simple ya kayak gitu-gitu masih mending ya kalau 6LU7 nah itu sudah 20 10 dia gak bisa sudah 20 ya jadi makin apa molekulnya itu makin besar banyak cabang nah itu pasti agak susah RMSD nya gitu oh iya baik Pak selain dilihat dari sana bisa dilihat dari apa lagi Pak kalau harus diidentifikasi dulu gak misalnya kita sebelum mau pakai reseptor gitu mau pakai kode kode itu selain dilihat dari ya tadi bentuknya tadi bentuknya tadi kan misalnya malang melintang gitu ya itu agak nanti agak kesulitan ya tapi nanti bisa di apa kalau di program sini itu bisa dinaikkan konformasinya ya contohnya yang 6LU7 itu kan 10 gak gak valid terus dinaikkan 20 jadi valid jadi kalau mau kita bisa naikkan jadi 30 50 tapi ya itu nanti di ngujinya satu-satu itu yang bikin capek ya kalau yang 10 tadi kan simple ya dapat 10 terus yang terendah kita cek udah valid enak kan tapi kalau 10 gak valid biasanya dihitung satu-satu kemudian gak valid juga dinaikkan 20 nanti dihitung satu-satu juga nah itu yang bikin capek ya dinaikkan lagi jadi 50 hitung satu-satu nah itu yang bikin capek itu jadi kalau kalau yang enak ya kayak ini tadi 10 terus skor terendah dicoba eh udah valid udah beres nah itu yang enak ya kayak gitu oh iya baik Pak jadi nanti bisa dilihatnya dari konformasi keberapa gitu ya Pak ya iya iya betul kemudian kalau dalam dokeng ya dalam dokeng ini kan ada beberapa apa kalau enggak ada dua tujuan ya dokeng itu yang pertama ingin menjelaskan interaksi ya ingin menjelaskan interaksi menjelaskan atau memprediksi bagaimana interaksinya interaksinya dengan enzim atau reseptor begitu ya nah yang satunya lagi itu untuk menemukan obat nah sebenarnya kalau saya biasanya untuk menemukan obat gitu ya jadi saya dokeng itu saya untuk desain molekul ya jadi jadi yang paling penting apa prediksi kita itu benar ya jadi misalnya saya mendesain molekul saya pengen bikin molekul untuk Alzheimer misalnya saya desain kemudian saya tes saya dokeng wah menurut dokeng bagus nah itu harus di diujudkan harus saya sintesis kemudian saya buktikan oh terbukti ya sudah oh berarti desain saya benar nah jadi seperti itu ya tapi yang lain lagi bukan untuk itu tapi untuk apa untuk mengetahui atau memprediksi ya misalnya memprediksi dari bahan alam bahan alamnya kok begini kira-kira bagus enggak ya kok kira-kira kok kurang bagus ya atau lebih bagus harus dibuktikan juga ya jadi sebenarnya intinya itu sebenarnya dokeng ini hanya prediksi yang menghakimi sebenarnya uji nanti uji in vitro atau envivo begitu ya jadi sebagus-bagusnya dokeng kita kalau nanti enggak terbukti ya percuma kan begitu ya apalagi kalau enggak valid dan itu saya sering menemukan tidak sekali dua kali ya dalam apa seminar internasional bahkan tidak valid ya RMSD-nya ada yang 4 ada yang 10 gitu ya dia presentasi gitu ya ya mungkin tidak di apa koreksi sama ini panitia begitu ya kalau RMSD-nya 10 ya sebenarnya enggak ada gunanya walaupun gambarnya bagus itu enggak valid sebenarnya gitu ya jadi nanti kalau sudah tahu tentang validasi paling tidak RMSD itu nanti kalau seminar coba diperhatikan kalau ada yang tampil itu dicek dengan teliti RMSD-nya berapa nah itu tidak apa tidak jarang kadang-kadang RMSD-nya di atas dua terus dia tidak ditampilkan ya kalau yang jeli nanti ditanya ya saya biasanya kalau seminar docking saya nungguin disitu nanti cari kira-kira revisi berapa ada lagi ini Pak Saibul tidak hadir ya Pak Saibul pernah ikut sih jadi sebenarnya Pak Saibul itu sudah sudah mahir selain Bapak selain interaksi juga dilihat dari jaraknya juga ya Pak ya itu juga interaksi kan termasuk jaraknya apakah ada interaksinya ikatan hidrokin atau hidrofub kemudian jaraknya terus ada berapa ikatan itu nanti berapa berkorelasi dengan skor dockingnya jadi yang pertama itu ikatan hidrokin itu jelas lebih kuat dibanding hidrofub kemudian jumlahnya misalnya ada ikatan hidrokinnya lebih kecil eh lebih sedikit tapi kok dia skornya bagus mungkin hidrofubnya banyak ya gitu tapi kadang-kadang ada kecualinya juga ya ada yang namanya likopen ya likopen itu senyawa dalam tomat itu ya itu bisa untuk anti kanker prostat jadi orang yang di Jepang itu yang mengkonsumsi banyak tomat itu terbebas dari kanker prostat ya dan sudah ada ujinya ternyata dia bisa untuk kanker prostat nah tetapi pada saat di docking itu gak ada gak ada interaksinya kan bersih itu ya kanan-kiri gak ada ikatan hidrokinnya perkecualian itu ya jadi ada lagi pertanyaan ya selama ini doken pake apa autodok baru nyoba ada ada masalah gak misalnya ada kesulitannya apa kalau pake autodok gridlock tadi ya iya pak iya itu yang bikin mas Algi dari S2IPB itu pusing berbulan-bulan katanya saya pusing pak saya begitu ikut plan terus dicoba dia senang sekali kenapa karena softwarenya sudah ngatur jadi siapapun yang pake kode ini kayak tadi 5R7Y ya binik saya seperti itu mau pake laptop yang mana juga kayak gitu nah itu yang bikin mas Algi ini terus senang sekali saking senangnya itu docking 300 molekul di dalam kandungan daun salam saya bilang kenapa yang terbanyak aja kadarnya enggak pak pokoknya saya pengen tahu nah ternyata dari itu dia menemukan ada kandungan daun salam itu yang kadarnya kecil sekali tapi ternyata potensinya bagus nah berarti itu masih bisa dikembangkan dari dockingnya bagus dari dockingnya bagus tapi di kandungannya itu kecil sehingga itu enggak mungkin berefek baru bisa berefek kalau disintesis dalam bentuk molekul yang tunggal begitu ini sekarang sedang sibuk ini mas Alginya enggak ikut enggak ikut kuliah ada lagi iya pak silahkan mau ada pertanyaan lagi nah visualisasinya juga saya tengok pakai leakplot sama pimal ini bagus ya walaupun free tapi cukup informatif gitu ya cukup informatif cukup menarik cuma nanti kalau di brand itu dirubah ya backgroundnya jangan hitam ya nanti kalau hitam di kertas enggak bagus ya jadi backgroundnya dirubah jadi putih jadi nanti kalau di brand itu jelas begitu ada lagi itu yang itu yang mas Algi berapa 300 beresnya kalau masuk S2 di UGM 1 pak ya putus-putuskan gimana gimana itu yang mas Algi pak berapa berapa lama 300 molekul iya itu sebentar kalau tadinya lama kalau dengan plan ini cepat kenapa kalau dengan plan ini kan kalau kita sudah validasi kita mungkin bisa bekerja langsung 20 mungkin ya jadi kayak tadi validasi validasi tadi kan sebentar kan nah kita bisa nguji 10 molekul bareng gitu jadi kita buat kodak folder 10 misalnya misalnya molekul A diuji ke 5R7Y molekul B C D E ada molekul 10 misalnya itu bisa kita running bareng nanti gecer-gecer jadi enak jadi enggak usah nunggu satu selesai kalau di plan itu bisa mungkin bisa 20 mungkin ya bareng 20 ya jadi kalau 300 dibagi 20 berapa kali itu cuma 15 kali ya ya kan 15 kali ya mungkin seminggu bisa selesai jadi ini bisa bareng bapak mau nanya lagi ya silahkan nanya apa oke pak itu validasinya validasinya menggunakan autodoc nanti dockingnya menggunakan plans soalnya kan menggunakan valinya Sarah tidak valid ya pak sudah dicoba juga sama bapak nah kalau misalkan menggunakan autodoc valid si reseptor saya yang 6M0K nah jika saat dockingnya menggunakan plans bisa gak pak enggak harus sama kalau validasinya pakai autodoc dockingnya juga autodoc nanti banyak kesalahan itu ya jadi harus ini kalau misalnya validnya pakai autodoc ngujinya pakai autodoc ada lagi oh iya ya silahkan bapak mau nanya lagi kalau nilai penambatannya yang baik harus berapa ya pak saya kan nyoba kemarin di autodoc itu 100 kali itu hampir 6 jam lebih pak ngerunningnya ya yang ditanyakan apa ya yang validnya harusnya berapa gitu apa rendah itu lebih valid atau lebih besar lebih baik gitu pak ya yang penting seragam seragam pada saat itu validasi berapa kali gimana pak waktu validasi berapa kali baru sekali pak sekali kalau di plan kan misalnya validasi 10 konformer nanti ujinya juga 10 konformer jadi sama begitu ya misalnya validasinya dengan 20 konformer nanti ujinya juga 20 konformer sehingga nanti bisa kita bandingkan bisa kita uji dengan uji statistik kalau di autodoc bisa di uji statistik enggak belum paham sampai sana pak belum ya jadi kalau kemarin ada juga itu ada seminar internasional kan terus dia menyimpulkan oh molekul saya lebih bagus gitu kan terus saya tanya dasarnya apa lo kan molekul saya lebih minus lebih minusnya kan sedikit misalnya minus 8 dibanding minus 7 setengah misalnya terus dia ngomong molekul saya lebih bagus ya belum tentu harus diuji saya bilang diuji dia bingung gimana ujinya ya ya harus uji T kalau untuk membandingkan dua rata kan uji T harus berapa kali ada rata ada standar diviasi itu yang dimasukkan rumus sehingga ketemu T hitung nanti dibandingkan dengan T tabel kalau T hitung lebih besar dari T tabel tandanya ada perbedaan yang bermakna kalau lebih kecil atau sama dengan berarti tidak ada perbedaan yang bermakna jadi bisa jadi minus 8 dengan minus 7 setengah itu tidak beda sama ada lagi sudah pada dapat berapa validasi PDB jadi Pak Sabul minta 10 gitu ya 10 PDB terus sudah berapa yang valid baru 8 Pak masih kurang 2 tinggal dikit lagi iya Pak iya tapi mau nyoba yang iya Sarah iya Pak maksudnya itu iya jadi Pak jadi Pak maksud type pool itu mengambil 10 kode itu jadi buat nanti hasil hal dari 10 itu hanya 2 Pak penuh 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 kenapa harus 10 karena satu reseptor ini kan sama aja maksudnya buat ini biar mudah untuk memudahkan oh nanti yang mau dipakai 2 aja dari 10 itu iya Pak jadi 2 atau 1 gitu tapi di validasi kalau bukan dipakai 10 semua enggak Pak oh iya sebabkan dari 10 itu ada yang enggak lolos belum tentu lolos betul jadi kayak reseptor saya nih Pak ada 10 nah yang lolos hanya 2 gitu jadi yang yang sekarang di docking itu hanya 2 gitu dengan ligand uji oh iya saya pikir semuanya nanti dipakai 10 iya tapi Pak Pak soalnya sama dari soalnya sama reseptornya gitu jadi enggak ada enggak kalau kata penguji kalau kata paru suanto gitu ngapain gitu apa ngedrocking banyak-banyak soalnya kan ini sama kata gitu apa bedanya coba gitu jadi ya emang tujuannya buat meminimalisir ya jadi apa ya kayak tadi enzim ciclooksid itu kan banyak jadi enzimnya itu sama yang membedakan kan ligandnya ada yang selikopsid jadi ligand ada yang asam arakidonat ada yang apa SC58 kemudian kemudian ada yang apalagi banyak gitu jadi enzimnya sama yang beda itu ligandnya makanya itu kodenya bisa berbeda begitu tapi kalau gitu Pak kalau misalnya yang beda ligand itu berarti bisa di ujite gitu ya Pak dimasukkan meskipun reseptornya sama tapi beda ligandnya apa namanya itu gak ada kaitannya jadi misalnya saya pakai kode apapun kalau di plan ini bisa kita ujite jadi gak ada hubungannya beda ligand dengan beda ini gak ada gak ada korelasinya jadi misalnya saya pakai 5 kok pakai 6 kok pakai 4 kok itu enzimnya sama yang beda itu adalah ligandnya jadi semuanya bisa diuji dengan ujite misalnya saya punya molekul saya punya molekul nah yang saya pakai kodenya 6 kok misalnya molekul saya saya kasih kode misalnya HP 2009 nah nanti saya bisa ujite molekul saya dibandingkan referen ligand itu bagus mana secara statistik dengan taraf kepercayaan berapa saya bisa menghitung jadi tidak tergantung kode PDP kode PDP apapun bisa saya uji dengan ujite saya bisa menyimpulkan molekul saya itu dibanding referenly kan lebih bagus atau tidak itu bisa saya simpulkan begitu oh iya baik iya kemarin itu ya yang mau didokengkan itu ya molekulnya itu ya yang sudah dikasih saya itu ya ada sembilan itu ya iya iya yang itu iya jadi yang di apa nah ini ligan anti-covid ini ya ini kan anu semua ya obat-obat sudah leading semua ya chloroquine fabipiravir hidroksikloroquine lopinavir oseltamivir remdesivir ribavirin ditonavir umi novir ya jadi semuanya kan sudah jadi obat ya yang mau dicari apa interaksinya gitu ya iya pak interaksinya jadi gak apa-apa kalau untuk S1 yang penting kalau S1 itu kan ini ya pak mengenal cara peneliti gitu ya bukan kebaruannya ya jadi dengan software tertentu mungkin belum ada ya tapi dengan software lain mungkin sudah diketahui chloroquine itu seperti apa fabipiravir seperti apa ya jadi akan bagus lagi kalau molekul ini nanti dicek di pubcham ya di pubcham itu sudah sudah ditelita apa ya misalnya ya ribavirin ya kita cek ya ribavirin misalnya ribavirin ribavirin nah ini di pubcham ini gak kelihatan ya ribavirin nah di pubcham ini sudah sudah ada ya strukturnya namanya jemikel spektra ya patennya nah ini nomor 15 ini patennya jadi ribavirin itu sudah nah ini patennya ada ini banyak ini ya publikasinya ya ribavirin inhalasi preparation ya ini sampai banyak ini ya sampai berapa ini ini sampai banyak-banyak ini patennya juga sudah banyak ini kan wipopaten scope nah patennya banyak interaksi molekuler dan jalurnya nah nah ini ada apa protein struktur kode PDP nah ini ini refleksinya berarti ini kan 5AXJ 3SPU ya ada 3 ini apa nah interaksi ya jadi kalau tempat-tempat gini sudah banyak informasinya nah ini cerak-cerak interaksi interaksi dengan menurunkan agresi ya jadi sebaiknya perlu di itu perlu di apa di cek ya di pubcham itu molekulnya sudah seperti apa begitu ya semuanya semuanya tadi ada di sini ya karena molekulnya sudah lama ada pertanyaan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sudah cukup sudah cukup ya sudah ngantuk ya ada lagi pertanyaan kalian udah semester berapa ini 6 6 terakhir itu berapa 6 atau 8 8 8 8 8 8 8 8 8 habis itu nanti mau ambil apotekar atau langsung 2 bisa langsung S2 juga nggak 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 kalau kalau aku pengen masuk ke PM bisa tapi kalau apotekernya nggak bisa udah nggak nerima dari luar kalau S2-nya bisa nerima dari luar kalau dilanjutin S2 itu bidang apa ya Pak ya nanti farmasi tetap farmasi farmasi itu nanti ada apa magister ilmu farmasi ya ada farmasi klinik ada farmasi manajemen S2-nya ada beberapa gitu ya kalau yang jalur ilmiah itu ya magister ilmu farmasi ya kalau yang manajemen ya memanage ya jadi direktor nanti kalau yang klinik ya nanti di klinik bekerja di rumah sakit begitu ada juga itu yang tidak apa tidak apotekar S1 langsung S2 gitu nanti langsung S3 gitu ya saya apotekar tapi ijazahnya nggak saya pakai juga ya saya nggak megang apotek dulu pernah sih di Padang tapi di Jogja ini saya nggak pernah malah ijazah saya dihilangkan sama fakultas ada pertanyaan masih 7 menit lagi di 7 menit nanti bisa layah-layah ini dari pagi melototin laptop matanya capek Bapak kalau masuk misalkan ya amin ya Allah terima S2 di UGM itu bisa langsung masuk apotekernya Pak Biasanya jarang sih kalau S2 terus ke apotekar gitu kalau di apotekar itu biasanya dari S1 Sarjana Farmasi kan tapi dulu pernah nerima tapi karena sekarang mahasiswanya udah mahasiswa dari Farmasi aja udah banyak jadi gak bisa nampung lagi dari luar jadi diutamakan yang S1 nya dari Farmasi UGM kalau S2 nya sangat terbuka dari luar gitu ya S2 S3 itu bisa sangat terbuka dari luar begitu kalau apotekernya kayaknya tidak muat lagi kalau di BTH sudah ada apotekernya belum sudah Pak ada sudah kalau sudah berarti lanjut aja di BTH nanti kalau udah lulus apotekernya daftar S2 bisa daftar S2 di UGM kalau mata kuliah saya kurang diminati kemarin tahun lalu itu ngajar penemuan obat itu dosennya 4 mahasiswanya berapa 1 mahasiswanya 1 orang iya penemuan obat itu gak diminati jadi yang sekarang gak tahu ada berapa jadi paling-paling banyak suka 4 1 ya ya mereka lebih ke berbondong-bondong ke klinik wah farmasi kliniknya laris banget itu punya prof juris itu ya sampai tumpek-tumpek farmasi majiker ilmu farmasinya ya kurang ya kurang manajemen manajemen juga pernah ya pernah ngajar manajemen itu ada kuliah pilihan namanya manajemen patent saya ngajar mahasiswanya 4 3 gitu ya kalau itu yang manajemen gimana Pak? kalau manajemen berarti kan nanti jadi ini jadi direktur ya memanajemen ya memanajemen jadi belajar apa mengatur orang ya itu nanti kalau bahkan ya tidak harus jadi manajer di farmasi memanajemen artis bisa ya misalnya di BTH ada yang bahkan nyanyi nanti dimanajerin nanti kalau dibikin kanjat walso misalnya manajer artis kan itu juga banyak uangnya ya ada yang jadi model enggak teman-temannya Aulia Aulia jadi model selamat ya ya Allah bukan Bapak saya pernah ngajar di mana Solo ya Setia Budi nah itu ternyata mahasisinya ada yang jadi model ternyata jadi vendor ya ada pertanyaan ya ada pertanyaan kalau di BTH cowoknya banyak enggak satu angkatan berapa ini kalian mahasiswanya dikit pak 100 ada di angkatan kami kalian satu angkatan enggak satu angkatan berapa jumlahnya mahasiswa 200 eh 200 ya hampir sama di UGM kan juga sekitar sekitar 203 kelas kalau di UGM ABC gitu hampir sama berarti ya cuma kalau di UGM cowoknya sedikit ya kalau 100 itu mungkin cowoknya 10 100 cowoknya 10 gitu jadi atau mungkin malah sedikit lagi ya kebanyakan malah cewek begitu menjawab pertanyaan masih satu menit satu menit lagi sudah cukup pak sudah ya sudah ya baik kalau gitu kalau sudah cukup bisa kita akhiri ya nanti kita ketemu lagi sekarang hari apa selasa kamis ya kamis terus selasa kamis ya soalnya hari sabtunya saya ngajar di NBO 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 Belawijaya Malang kalau sekarang itu selasa ya iya pak iya pak rabonya itu yang antioksidan rabonya itu doking kombinasi saya mimpin sekrepsi kombinasi doking kombinasi di Wahid Hasim itu di UGM malah belum ada di Wahid Hasim jadi bagaimana dua ubat atau tiga atau empat menduduki satu reseptor bagaimana cara ngitungnya itu ada baik kalau gitu kita akhiri ya terima kasih ya atas kehadirannya mudah-mudahan tambah tambah jelas nanti ya nanti rekamannya bisa diputar nanti atau saya kirim juga kalau sudah saya download nanti saya kirim email peserta baik baik kalau gitu saya akhiri terima kasih Alhamdulillah berlalamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam selamat istirahat terima kasih banyak juga ya Pak sama-sama selamat 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 bermimpi indah mimpinya ketemu kode PDP dengan resep yang oke ya Sampai jumpa.